Dan orang yang melariskan dagangannya, termasuk melariskan propaganda politiknya, itu ya dagangan bodohai, dengan sumpah yang palsu. Kalau dengan mengikuti yang mulai tadi malam, itu ada tokoh dari kelompok tertentu, sumpah-sumpah, Demi Allah, Rasul datang pada saya, demi Allah, mengatakan bahwa ini bersama Rasul, Rasul, kami bersama kamu, kami bersama organisasimu, demi Allah. Demi Allah, Rasul datang pada saya, telinga saya mendengar. Oh jadi percaya, kelompok itu berkali-kali berbohong. Tempoh hari menyebarkan isu, katanya Habib Umar ngipi. Nabi pesan suruh mentaati pimpinan mereka, apa yang jadi dawuhnya pimpinan mereka itu, dawuhnya kanjeng, Nabi belakangan Habib Umar Yaman mengklarifikasi, Kak, saya enggak pernah ngipi nguniku. Marung ini disebar ngipinya, yaitu hifur sumenep. Seperti ngipinya Habib Umar. Belakangan, yaitu hifur mengklarifikasi, Kak, aku enggak tahu ngipi nguniku. Setukanku harus, yang mulai ingin ini, gambar, kaya orang mati tersenyum, di cerita itu, teman mereka yang tertembak, khusunul khotimah tersenyum. Marung ini, yang digambar, aku mengklarifikasi, aku seurip. Kau, apa yang bercerita, gara-gara. Halo, orang-orang gara, yang berjaya, yang berjaya, yang berjaya, yang berjaya, yang gara-gara. Perawi hadis, sekali gara, sekali gara. Oleh Imam Bukhari, langsung difonis, hadisnya palsu. Sekali keunangan gara, hadisnya langsung dicap, hadis palsu. Lagi gara, penggara. Si adik mau perjaya, organisasi ini. Halo, jadi perjaya, bahaya, bahaya. Ini termasuk, yang tadi, orang melariskan dagangannya, melariskan kampanye, melariskan propaganda politiknya, sampai bersumpah-sumpah, yang itu bohong. Amin. rawahu muslim, hadis riwayat, imam muslim. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. selamat menikmati,